Pedang keadilan seri 2 jilid 20. Gadis cantik setengah telanjang. Lambat laun kegelapan mulai menyelimut di angkasa, pemandangan di sekitar situ pun mulai dicekam kegelapan yang redup, entah berapa lama sudah ia menempuh perjalanan. Akhirnya dari depan sana terlihat kilatan selintas cahaya. Mengikuti arah datangnya cahaya lampu itu, Lim Hon Kim berjalan mendekat akhirnya ia mengetahui bahwa tempat itu adalah sebuah kuil kecil. Cahaya yang terlihat itu tak lain berasal dari balik kuil tersebut. Ketika Lim Hon Kim mencoba mendorong pintu depan, ternyata pintu itu segera terbuka, agaknya memang tidak terkunci dengan langkah lebar Lim Hon Kim berjalan masuk ke dalam halaman kuil itu. Luas halaman hanya sekitar setengah bau, termasuk dua ruang utamanya tak lebih hanya terdiri dari belasan bilik, cahaya lentera itu berasal dari balik sebuah ruang kecil di sisi balai rum utama. Tanpa pikir panjang Lim Hon Kim berjalan mendekati bilik kecil tadi dan mendorong pintunya. Di dalam bilik itu ia jumpai seorang kakek berjubah pendekta sedang duduk bersia. Tak jauh di samping kakek itu duduk pula seorang gadis cantik berambut panjang yang tidak mengenakan pakaian atas, tubuhnya yang setengah bugil itu membuat payudaranya kelihatan jelas sekali. Dua ekor ular raksasa berwarna merah darah melingkar di sisi gadis itu sambil mengangkat kepalanya siap mematuk. Dalam sekilas pandang saja Lim Hon Kim segera merasa bahwa kakek berjubah pendekta itu rasanya seperti pernah ia kenal sebelumnya, tapi berhubung benaknya sedang dipenuhi pelbagai masalah yang pelik, ia segan untuk cabangkan pikirannya memikirkan masalah lain. Baru saja ia memutar badan siap mengundurkan diri dari situ, mendadak terdengar gadis cantik setengah bugil itu membentak keras, berhenti setelah berani menerjang masuk kemari, kau masih ingin pergi dengan gampang? Kebetulan pada waktu itu Lim Hon Kim sedang membayangkan keadaan Pek Si Hyang, pikirnya, entah bagaimana nasib nona Pek sekarang? Apakah ia sudah mulai berlatih ilmu sesat? Karena itu ia segera menghentikan langkahnya setelah mendengar bentakan tersebut. Terdengar gadis cantik setengah bugil itu kembali berseru dengan nada dingini jika masih ingin hidup, duduklah dengan sikap manis di sudut ruangan sana. Tanpa berpikir sedikit pun, Lim Hon Kim melangkah ke sudut ruangan dan duduk di situ, agaknya gadis cantik setengah bugil itu tidak mengira kalau lawannya begitu penurut, padahal ia sudah menyiapkan seekor ular kecil berwarna hitam yang siap dilontarkan ke depan. Ketika melihat Lim Hon Kim menurut dan betul-betul duduk di tempat yang ditunjuk, terpaksa dia pun urungkan kembali niatnya. Kakek berjubah pendeta itu melirik Lim Hon Kim sekejap lalu ujarnya kepada gadis cantik setengah bugil itu, urusan di antara kita berdua tak ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga, kenapa kau melarangnya pergi? HMMM tempat ini sepi, terpencil, tiada jejak manusia di sekitarnya, siapa suruh dia datang kemari? Sendiri ini yang dinamakan jalan sorga tak mau dilalui, jalan ke neraka justru ditelusuri, apa salahku kalau menahannya juga? Kesalahan yang dibuat tanpa disengaja bukan merupakan kesalahan besar, apalagi menahannya di sini pun, tak ada fadahnya, lebih baik biarkan saja dia pergi. Kembali gadis cantik setengah bugil itu mendengus dingin. Aku hendak menggunakan dia sebagai contoh, biar dia rasakan dulu keliayanku serunya. Tergerak juga perasaan Lim Hon Kim setelah lamat-lamat ia menangkap niat gadis itu untuk menjatuhkan hukuman kepadanya, kesadarannya juga ikut jernih kembali sambil menghimpun tenaga dalamnya bersiap sedia, ia menegur, Apa kau kata? Aku ingin kau mencicipi bagaimana rasanya bila racun ular menyerang hatimu, kata gadis cantik setengah bugil itu sambil tersenyum. Kenapa seru Lim Hon Kim terkejut di antara kita toh tiada ikatan dendam maupun sakit hati? Kembali gadis setengah bugil itu tertawa terkekeh-kekeh, Hihihi, betul di antara kita memang tak ada ikatan dendam atau sakit hati, tapi berapa orangkah di dunia ini yang benar-benar punya dendam denganku? Ia mendengahkan kepalanya sambil menarik napas panjang, kemudian melanjutkan bila aku tidak membunuh orang yang tak punya dendam denganku, bukankah di dunia ini aku sudah tak akan temukan korban yang bisa kubunuh lagi? Kejam amat perempuan ini, pikir Lim Hon Kim diam-diam. Dia anggap nyawa manusia macam nyawa semut yang tak berharga saja, kurang ajar betul, dianggapnya membunuh orang hanya permainan kanak-kanak. Dengan cepat ia dapat mengambil kesimpulan bahwa kekejaman perempuan ini sesungguhnya berpuluh lipat lebih hebat ketimbang So Bon Giyok Hiong. Kedengaran Tosu Tua berjenggut panjang itu menghela napas dan berkata, kalau kau masih punya kerusiksaan yang lebih keji, silakan kau pergunakan di atas tubuhku, tolong pandanglah pada wajahku dengan membiarkan dia pergi dari sini. Lim Hon Kim merasa kenal sekali dengan logat suara Tosu itu, seakan-akan pernah didengarnya di suatu tempat, setelah dia mati dengan lebih seksama, pemuda itu segera terkesiap rupanya Tosu itu tak lain adalah Tian Hock Sang Jin. Memang tak salah dugaannya, pendeta berjenggot putih ini memang Tian Hock Sang Jin dari Bukit Maosan. Perempuan cantik setengah bugil itu mendengus dingin, jengeknya, minta kan ampun baginya? HMM, lebih baik kau saksikan dulu bagaimana tersiksanya bila seseorang digigit ular beracunku. Tiba-tiba ia mengayunkan tangannya ke depan, seekor ular kecil segera melesat ke udara dan menyambar ke arah Lim Hon Kim. Sudah sejak tadi Lim Hon Kim membuat persiapan dengan mengerahkan tenaga dalamnya ke seluruh badan, begitu melihat datangnya sergapan itu, tubuhnya. Melejit berapa depa ke samping dengan cekatan, lalu sebuah pukulan dilontarkan ke depan, segulung angin pukulan yang kuat dan ganas dengan cepat meluncur ke udara dan menghantam ular kecil itu. Ah-ah-ah perempuan cantik setengah bugil itu menjerit kaget, tak nyana ilmu silatmu cukup tangguh. Setelah melepaskan sebuah pukulan tadi, dari sakunya Lim Hon Kim sudah merogoh keluar pedang Jin Siang Kiam, dengan marah ia mengumpak perempuan busuk sungguh kejam hatimu. Aku toh belum pernah menyalahimu, kenapa kau lepaskan ular beracunmu untuk menggigit aku? Perempuan cantik setengah bugil itu tertawa dingin, ada apa? Kau anggap pedang pendek di tanganmu itu cukup tajam? Mendadak Tian Hock Sang Jin menyela, anak muda, kalau tidak kabur saat ini, mau tunggu sampai kapan lagi ujung bajunya segera dikebaskan ke muka segulung angin ribut menerpa dalam ruangan membuat cahaya lilin mendadak padam suasana dalam ruangan pun seketika berubah jadi gelap gulita. Kedengaran perempuan cantik setengah bugil itu kembali membentak nyaring, disusul kemudian seluruh ruangan terendus bawah nyiri yang sangat memualkan perut. Lamat-lamat Lim Hon Kim dapat merasakan munculnya beberapa ekor ular beracun yang menyergap ke arahnya. Buru-buru dia putar pedangnya untuk melindungi seluruh badan. Biarpun pedang Jin Xiang Qiang bukan termasuk senjata mestika yang luar biasa, namun kemampuannya cukup untuk membelah besi baja serta benda keras pada umumnya, dalam petaran pedangnya untuk melindungi badan ini, Lim Hon Kim bisa merasakan senjata itu seperti membentur sesuatu benda, pikirnya, aku yakin ketajaman pedangku masih mampu mengutungi binatang melata, cuma berapa banyak ular yang akan menjadi korban senjataku ini. Tiba-tiba kelihatan cahaya api memercik kembali di ruangan, lilin yang semula padam kini terang benderang kembali. Dengan hilangnya kegelapan maka pemandangan di seputar ruangan pun bisa kelihatan lebih jelas. Buru-buru Lim Hon Kim periksa sekeliling tubuhnya, di situ ia jumpai ada dua ekor ular yang benar-benar menjadi korban pedang tajamnya, tergolek dengan perut terbelah. Sementara itu si perempuan cantik setengah bugil itu sudah menggeser posisi berdirinya lebih dekat dengan pintu ruangan agaknya dia khawatir Tian Hock Sang Jin manfaatkan peluang itu untuk melarikan diri. Perlahan-lahan Lim Hon Kim mengalihkan sorot matanya ke sudut ruangan, di mana Tian Hock Sang Jin terduduk tadi. Namun apa yang kemudian terlihat olehnya segera membuat anak muda itu terperangah. Rupanya ada seekor ular raksasa berwarna merah darah sebesar lengan bocah sedang membelit seluruh tubuh Tian Hock Sang Jin kencang-kencang. Kedua lengannya sudah terbelenggu oleh lilitan ular itu. Sementara lidasi ular yang berwarna merah persis berada di muka jidat pendekta tua itu. Berdiri seluruh bulu kuduk Lim Hon Kim setelah melihat adegan ini, diangeri bercampur bergidik, pikirnya, daripada menerima siksaan lahir batin seperti itu, mendingan mati dalam sekali tebasan golok. Anehnya, sikap Tian Hock Sang Jin sangat tenang, seolah-olah tak pernah ada kejadian apapun terhadapnya, malah dia menengok sekejap ke arah si ular raksasa itu pun tidak. Matanya terpejam rapat dan mulutnya terkancing ketat. Kembali terdengar perempuan cantik setengah bugil itu menjengek, HMMM, untuk pertahankan keselamatan diri sendiri pun kau tak mampu, masih ada waktu untuk mengurusi urusan orang lain. Huhuhuh, betul-betul tak tahu diri. Pelan-pelan Tian Hock Sang Jin membuka matanya kembali, ujarnya hambar, Nona, ada sepatah dua patah kata aku ingin sampaikan kepadamu semoga saja kau terima bujukanku. Soal apa? Di dalam ruang sempit ini, melain kau dan aku sesungguhnya masih ada lagi seorang. Seorang pemuda jelek, yakni dia tukas perempuan cantik setengah bugil itu sambil menuding Lim Hong Kim. Dia berdiri di situ dengan tegar dan belak-belakan, siapa saja bisa melihat kehadirannya, bukan dia yang kumaksudkan. Kalau bukan dia, masa masih ada manusia keempat seru perempuan setengah bugil itu keheranan. Benar, memang orang keempat yang kumaksudkan orang itu memiliki ilmu silat yang sangat hebat, tapi wataknya juga amat jelek. Apabila aku tidak membujuknya berulang kali secara diam-diam, mungkinkah sudah terluka di tangannya. Hihihi, masa ada kejadian seperti itu perempuan bugil itu tertawa dingin. Jadi kau tak percaya pada perkataanku sebelum dia menampakkan diri, aku tak berbakal. Percaya. Bila ia sampai dipaksa untuk tampilkan diri, aku takut ia akan menolak untuk menuruti bujukanku lagi, bila ia sampai turun tangan mencelakai dirimu. Kau tak usah menakut-nakuti aku hardik perempuan bugil itu naik pitam. Aku tahukah sedang bohong, sengaja menggerta aku, padahal di sini tak ada orang keempat. Sepasang lenganku sudah dililit oleh hular merahmu, pemuda itu juga lagi sibuk memutar pedang, sebaliknya kau berjaga di muka pintu, lalu siapa yang telah menyulut lilin dalam ruangan ini? Begitu pertanyaan tersebut diutarakan, perempuan cantik setengah bugil itu terbelalak seketika dan terbungkam dalam seribu basa, sementara sorot matanya dengan liar menyapu seluruh ruangan tersebut. Benar juga ucapan ini, Lim Hon Kim berpikir pula, sepasang lengannya terlilitular hingga mustahil bisa bergerak, sedang aku tak pernah menyulut lilin, apalagi perempuan setengah bugil itu. Kecuali kami bertiga, berarti di sini telah hadir orang keempat, dialah yang telah menyulut lilin itu. Dia pun mencoba untuk melakukan pemeriksaan, tapi selain sebuah meja di mana lilin itu terletak, boleh dibilang dalam ruangan itu tak ada tempat lain yang bisa dipakai untuk menyembunyikan diri. Selesai memeriksa seluruh ruangan itu sekejap dengan nada dingin perempuan setengah bugil itu berkata, aku tahu kau licik dan banyak tipu muslihat aku tak berakal percaya dengan perkataanmu. Tian Hock Sang Jin menghela nafas panjang, katanya, musibah yang kuderita saat ini merupakan akibat dari salah langkah yang ku perbuat tempo dulu, aku tak ingin melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, bila nona enggan menuruti bujukanku, yaa sudahlah, apa boleh buat. Berbareng dengan selesainya perkataan itu, terasa cahaya lilin bergoncang keras, lalu dalam ruangan itu sudah bertambah lagi dengan seorang kakek berambut putih. Rupanya dia sembunyi di atas tiang rumah yang melintang di belakang pintu, pikir Lim Hon Kim. Tampak kakek itu menggosok sepasang telapak tangannya berulang kali, lalu sambil mengangkat telapak tangan kanannya ke hadapan perempuan setengah bugil itu, serunya dingin, kenal kau dengan ilmu silatku ini. Setelah memandang telapak tangan itu sekejap perempuan cantik setengah bugil itu segera menjerit tertahan Sam Yang Sin Chiang. Betul, ilmuku adalah Sam Yang Sin Chiang kakek berambut putih itu mendengus. Sewaktu masih ada di Bukit Im Lusan, Lim Hon Kim sudah pernah berjumpa dengan orang ini. Dia tahu kakek tersebut adalah suami gadis naga berbaju hitam, atau dengan perkataan lain dia adalah Peg Ki Hong, ayah Peg Si Hyang. Terdengar Peg Ki Hong berkata dengan suara dingin, Setelah kau mengenali ilmu pukulan Sam Yang Sin Chiang milikku, semestinya kau sudah mengerti bukan bahwa aku memiliki kemampuan untuk membinasakan dirimu. Kita kan belum pernah bertarung, siapa menang siapa kalah aku rasa kelewat dini untuk diramalkan. Mencorong sinar tajam dari balik mata Peg Ki Hong, serunya dingin jadi kau memaksa aku untuk turun tangan pelan-pelan. Dia mengangkat kembali telapak tangannya siap melancarkan serangan. Jangan lukai dia. Tiba-tiba Tian Hock Sang Jin mencegah sambil menghela nafas panjang, dulu aku sudah melakukan kesalahan besar gara-gara terburu emosi dan menuruti suara hati sendiri sampai kini rasa menyesalku belum juga hilang, maka bila kau membunuhnya hari ini, aku akan kehilangan kesempatan sama sekali untuk menebus dosa-dosaku itu. Apakah kau senang melihat aku tersiksa gara-gara kejadian ini? Sambil menarik nafas panjang Peg Ki Hong menarik kembali serangannya, ia berkata, tak seorang manusia pun di dunia ini yang luput dari kesalahan, yang penting kita tahu salah, bertobat serta tidak mengulanginya kembali. Tapi apa sih gunanya kau menyiksa dirimu sendiri? A-a-a-ai, memang sulit untuk diterangkan di mana letak rasa menyesalku itu. Hanya keponakanku si Hiyang seorang yang dapat memahami perasaan hatiku ini, kata Tian Hock Sang Jin serius. Kasihan keponakanmu itu lenyap bagai di telan bumi, tak setitik berita pun yang diperoleh gara-gara urusan ini, hampir saja istriku menjadi gila lantaran paniknya, Peg Ki Hong turut menghela nafas. Seakan-akan batinnya peroleh gempuran yang sangat kuat, mendadak sekujur badan Tian Hock Sang Jin gemetar keras, bisiknya, apakah sampai sekarang si Hiyang keponakanku belum berhasil melepaskan diri dari cengkeraman maut? Hidup tak ada beritanya, mati tak nampak jenasahnya, A.A.A.I. Yang paling menjengkelkan lagi adalah Syok Bu Wee dan Hiyang Kiok, dua orang budak busuk itu, entah kemana perginya hingga sampai sekarang pun tidak mengirim berita. Mendengar pembicaraan yang sedang berlangsung itu, dalam hati kecilnya Lim Hon Kim segera berpikir ternyata orang tuanya tidak tahu kalau Peg Si Hiyang bersembunyi di pesanggerahan pengubur bunga. Sementara dia masih termenung, Tian Hock Sang Jin telah berkata lagi, kau tak usah gelisah. Aku percaya dengan kemampuan serta kecerdikan yang dimiliki Si Hiyang, ia pasti dapat mengusahakan care untuk meloloskan diri dari ancaman lemaut. Kembali pergi Hang menghela nafas panjang, selama bertahun-tahun sudah cukup banyak derita dan siksaan yang kami berdua alami gara-gara penyakitnya, kalau ia betul-betul sudah mati, yaa sudahlah karena memang takdir. Tapi kini, tak secuil berita pun yang kami peroleh, hal ini betul-betul membuat kami panik dan tidak tenang. Kau tak usah panik, hibur Tian Hock Sang Jin sambil tertawa, sesungguhnya Si Hiyang sudah memperoleh care untuk menolong diri, hanya ia sendiri yang enggan melanjutkan hidupnya, aku yakin bila ia benar-benar sudah menjelang ajalnya, ia tentu akan teringat kembali dengan budi kebaikan kalian berdua, apalagi masih ada aku, si Impek yang tersiksa di istana panca racun, ia tak akan tega membiarkan kita-kita ini menderita. Dalam hati kecilnya Lim Hon Kim segera berpikir jawabanmu hanya benar separuh, meskipun ia mempunyai care untuk menolong diri sendiri, namun tidak terlalu yakin akan keberhasilannya, jadi mati hidupnya tetap separuh-separuh. Mendadak terdengar wanita cantik setengah bugil itu mengejek dengan suara dingin Tian Hock Sang Jin, bila kau yakin keponakanmu mampu selamatkan jiwamu, kenapa tidak suruh dia mencoba? Dengan penuh hamarah perkihang menghardik, kalau aku mau membunuhmu aku bisa melakukannya segampang membalik telapak tanganku sendiri, tapi aku tak ingin mengusik niat rekanku. Haha MMM, lebih baik. Tutup saja bacotmu yang bau, jangan membangkitkan amarahku hingga terpaksa kubunuh kau secara keji. Seriaya berkata ia mengayunkan telapak tangannya melepaskan satu pukulan ke depan dan seekor ular raksasa berwarna merah yang melingkar persis di depan perempuan setengah bugil itu segera berkelejitan beberapa kali lalu tergeletak mati. Bergidik juga perasaan Lim Hon Kim menyaksikan adegan ini, pikirnya, tak nyana ilmu pukulan Sam Yang Sin Chiang benar-benar begitu hebat. Agaknya kekuatan inti yang paling diandalkan perempuan cantik setengah bugil itu hanyalah beberapa ekor ular berbisa itu, ia terbungkam seketika setelah melihat kehebatan tenaga pukulan lawannya, wanita itu agaknya sadar kemampuan yang dimilikinya masih bukan tandingan lawan, bila dia masih banyak mulut, maka jiwanya benar-benar terancam. Melihat perempuan bugil itu sudah dibikin ciut nyalinya oleh kehebatan tenaga pukulannya, Peki Hang pun berpaling ke arah Tian Hong Sang Jin sambil bertanya, kau sudah bertemu dengan ketua istana Panca Bisa? Sudah. Apa dia bilang? A-a-a-ai, Tian Hong Sang Jin menghela nafas panjang, dia masih tidak dapat melupakan dendam sakit hatinya dulu. Mendadak ia berpaling ke arah Lim Hon Kim dan segera membungkam. Peki Hang turut mengalihkan pandangan matanya ke arah Lim Hon Kim, lalu tegurnya dingin, mau apa kau berada di sini? Jelek amat tabiat orang ini, batin Lim Hon Kim, setelah mendaham katanya, aku hanya kebetulan saja lewat di sini, aku berniat menginap semalam di sini. Sekarang kau boleh pergi dari sini tuh Kasper Ki Hang. Baiklah pelan-pelan Lim Hon Kim membalikan badan dan beranjak pergi dengan langkah lebar, tapi ia terpaksa menghentikan kembali langkahnya setelah menjumpai perempuan cantik. Setengah bugil itu masih berdiri menghadang di depan pintu utama. Minggir kamu hardik, Peki Hang penuh hamarah. Kali ini perempuan setengah bugil itu tidak membantah pelan-pelan ia bangkit berdiri dan menyingkir ke samping, agaknya ia sudah dibikin keder oleh kehebatan Peki Hang. Sambil melangkah keluar dari ruangan, Lim Hon Kim kembali berpikir sungguh aneh, Pek Si Hang begitu lembut, ramah dan halus tak nyana ayahnya begitu kasar, berangasan dan tak tahu aturan, perbedaan mereka benar-benar ibarat langit dan bumi. Kini, ia sudah tidak percaya terhadap siapapun, ia juga tidak menaruh perhatian kepada orang lain, dalam anggapannya manusia di dunia ini tak lepas dari perburuan nama serta kedudukan, gara-gara ingin memenuhi kepentingan sendiri, mereka tak segan mengorbankan sahabat, rekan bahkan keselamatan, seluruh umat persilatan. Maka dari itu dia pun tidak ambil pusing lagi siapa yang bakal menguasai dunia persilatan ini, baik dia So Bon Giok Hiong maupun Li Tiong Hui, dalam bayangannya kedua orang ini tidak selisih terlalu jauh satu-satunya masalah yang tak dapat dilupakan olehnya kini tinggal keselamatan Pek Si Hang. Selama beberapa waktu ini, benaknya telah dipenuhi banyak masalah yang memusinkan kepalanya, dia berharap bisa menemukan jawabannya, tapi dia pun sadar bila dia harus berpikir sendiri untuk menemukan jawabannya, mungkin sampai tiga atau lima tahun pun belum tentu akan berhasil menarik suatu kesimpulan. Hanya kecerdikan Pek Si Hang seorang yang bisa membantunya untuk memperoleh semua jawaban tersebut. Tentu saja semuanya ini terbatas pada jalan pikirannya sendiri, padahal ia tak sadar bahwa serat-serat cinta yang ditaburkan Pek Si Hang sesungguhnya telah menjerat perasaan hatinya, gerak-gerik Si Nona yang lemah lembut, pandangan matanya yang bening penuh kehalusan cinta sudah jauh merasuk ke dasar lubuk hatinya. Dengan perasaan bimbang ia berjalan terus ke depan tanpa arah dan tujuan sejak hari itu, ia pun mulai dengan penghidupan mengembaranya, tidak mengenal waktu dan tanpa tujuan hari ini sampailah anak muda tersebut di sebuah kota yang amat besar karena merasa lapar, ia pun berjalan menuju ke sebuah rumah makan terdekat. Waktu itu tengah hari sudah menjelang tiba, suasana dalam rumah makan itu sangat ramai. Setelah hidup luntang lantung seorang diri sekian waktu, Lim Hon Kim boleh dibilang hanya memikirkan persoalan sendiri tanpa ambil terduli terhadap urusan di sekelilingnya, keadaannya waktu itu tak ubahnya macam orang linglung saja. Setelah mencari sebuah tempat kosong di sudut ruangan, ia memesan hidangan lalu bersantap sendirian tanpa banyak bicara, meskipun suasana di ruangan itu ramai dan banyak orang berlalu-lalang di hadapannya, namun ia tidak melirik barang sekejap pun, seolah-olah dalam ruangan itu hanya ada dia seorang. Entah berapa lama sudah lewat, mendadak dari belakang tubuhnya kedengaran seseorang menegur, Tuan, apakah kau sudah selesai bersantap? Lim Hon Kim segera tersadar kembali dari lamunannya, kini ia baru menjumpai tamu yang semula memenuhi ruangan rumah makan saat itu sudah pergi, tak tersisa seorang pun melihat sisa arak dalam pocinya masih setengah, ia pun menggeleng seraya menjawab, arak dalam pociku belum habis, sebentar lagi. Pelayan itu nampak sangat gelisah, peluh percucuran membasai wajahnya, namun ia pun tak berani bertindak apa-apa melihat wajah Lim Hon Kim yang begitu menyeramkan, terpaksa sambil menjurah dalam-dalam mohonnya lagi, Tuan, kami tidak melarang Tuan meneruskan santapannya, tapi bagaimana kalau berpindah ke tempat lain? Baiklah sahut Lim Hon Kim sambil tertawa, tanpa banyak cincong dia pindah ke bangku lain. Sambil membesut peluh yang mengucur membasai jidatnya pelayan itu berkata lagi sambil menghembuskan napas lega, Tuan, kau masih begitu tenang duduk santai di sini, tahu tidak bahwa hamba nyaris gila lantaran panik. Apa yang telah terjadi? Loh pelayan itu berseru tertahan dengan wajah terlongong, jadi kau tidak mendengar sama sekali teriakan dari tau ke kami tadi? Lim Hon Kim gelengkan kepalanya berulang kali. Tidak aku tidak mendengar apa-apa, sepatah kata. Pun tidak ku dengar, sahutnya. Sekali lagi pelayan itu menjurah dalam-dalam seraya memohon Tuan, janganlah mengajak hamba bergurau, sungguh mati hamba betul-betul panik, mumpung sekarang masih ada kesempatan, lebih baik cepatlah menyingkir dari sini. Sebetulnya apa sih yang sudah terjadi jadikah sungguh-sungguh tidak tahu. Tentu saja aku betul-betul tidak mengerti, buat apa sih membohongi dirimu? Sambil menyekap peluh yang membasahi wajahnya pelayan itu menjelaskan sebenarnya rumah makan kami sudah diborong oleh lo atau ayah hari ini, dan sekarang waktunya sudah hampir tiba, mumpung belum terlambat lebih baik cepatlah Tuan beranjak pergi. Belum lagi perkataan itu selesai diucapkan, suara derap kuda telah bergema mendekat di susul munculnya. Empat ekor kuda jempolan di muka rumah makan itu. Empat lelaki kekar berpakaian ringkas yang duduk di punggung kuda sebera melompat turun dengan gerakan cekatan, kemudian dengan langkah lebar masuk ke dalam ruangan. Mampus kau Tuan, bisik pelayan itu ketakutan. Keempat lelaki kekar itu langsung berjalan menghampiri Lim Hon Kim. Orang pertama melirik pemuda itu sekejap lalu kepada si pelayan tegurnya ketus, Cengcu kami toh sudah bilang seluruh rumah makan ini sudah diborong? Kenapa kalian tak tahu diri? Tergopoh-gopoh pelayan itu menjura dalam-dalam segera menyahut, arak dalam pocik tua ini masih ada setengah, begitu selesai ia pasti pergi. Lelaki kekar itu mendengus dingin, kalau begitu percuma saja kami pernah berpesan kepadamu. Ampun Tuan, hamba tak bisa disalahkan, harap Kasudi memaafkan kesalahan ini, seru pelayan itu semakin ketakutan, tiba-tiba saja ia jatuhkan diri berlutut dan menyembah berulang kali. Ketika itu, semangat Lim Hon Kim boleh dibilang sudah punah sama sekali, ia tak punya emosi sedikitpun untuk membuat gelara-gara seandainya lelaki itu langsung mencarinya, meski ia dihadiahi berapa kali bogem mentah pun belum tentu ia akan membalas, tapi hatinya jadi tak tega setelah melihat sikap pelayan tersebut. Mendadak ia menegur dengan suara dingin, kamu berempat tak usah menyusahkan si pelayan kalau ada urusan langsung saja bicara dengan aku. Lelaki itu segera berpaling, serunya, besar amat bacotmu, tampaknya kau sedikit berisi juga. Tanpa banyak membuang waktu ia sambar poci arak Lim Hon Kim di atas meja lalu membantingnya ke lantai. Mepihat tingkah laku lelaki itu Lim Hon Kim tertawa terbahak-bahak, hahaha, bagus sekali bantinganmu ejeknya. Tampaknya lelaki itu semakin suot, teriaknya makin gusar, bangsat, kau kira aku takut menghajarmu. Wah, 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 antara kita berdua toh tak punya ikatan dendam, kenapa kau mesti ingin menghajarku? Baik, hari ini toh ayah bersumpah harus memberi pelajaran kepadamu, agar kau tahu diri umpat lelaki itu sambil melepaskan sebuah cengkeraman ke depan. Lim Hon Kim tertawa ringan, ditangisnya sambaran itu dengan gampang ke samping kiri, lalu jengeknya, janganlah kelewat kurang ajar terhadap orang yang belum kau kenali. Termakan tangkisan Lim Hon Kim yang nampak enteng itu, lelaki tersebut tergetar mundur sampai dua langkah lebih, kejadian ini kontan saja membuatnya melengak. Melihat rekannya menderita kerugian, ketiga orang rekan lainnya serentak menyerbu maju. Pisau belati yang telah dipersiapkan langsung ditusukan ke arah jalan darah kematian di tubuh Lim Hon Kim. Kekejian orang-orang itu dengan cepat memancing amarah Lim Hon Kim, bentaknya gusar kalian berempat. Betul-betul tak tahu sopan santun di tengah siang hari bolong begini kalian ingin berkomplot membunuh orang? Betul-betul tak tahu diri. Sebuah gempuran balasan segera dilontarkan, dalam waktu singkat tiga orang di antaranya tergeletak dengan menderita luka-luka. Kegarangan keempat lelaki itu seketika lenyap tak berbekas, bagaikan anjing kena gebuk mereka segera balik badan dan melarikan diri sifat kuping. Agaknya si pelayan itu tidak menyangka kalau Lim Hon Kim memiliki ilmu silat begitu hebat selain terharu dan berterima kasih, ia pun nampak sangat ketakutan, katanya kemudian sambil menghela nafas panjang, Tuan, kau telah membuat bencana besar. Bencana apa? Keempat orang itu adalah pelayan-pelayan Tuan Lo, gara-gara peristiwa ini. Belum lagi ucapan itu selesai, dari luar rumah makan sudah kedengaran seseorang menegur dengan suara ketus, sahabat dunia persilatan dari mana yang telah mengajak aku orang sila bergurau. Ketika Lim Hon Kim mengangkat kepalanya, ia jumpai seorang lelaki setengah umur berusia antara 40 tahunan dengan memakai baju sutra berwarna hijau, muka hitam, alis tebal, mat lebar dan penuh hamarah sedang melangkah masuk. Pelayan itu nampak semakin ketakutan, meski dia jengkel kepada Lim Hon Kim yang membuat gara-gara itu, ia pun merasa berterima kasih karena telah ditolong. Pemuda tersebut tadi, maka sambil menjura kepada lelaki setengah umur itu serunya, Cuan Lo, harap kau. Lelaki setengah umur berbaju sutra hijau itu mendengus dingin, tanpa menjawab ia sambar lengan kiri pelayan itu lalu melontarkannya ke depan, aduh. Sambil mengaduh kesakitan pelayan itu terlempar sejauh 6-7 dipadari posisi semula dan jatuh terbanting keras-keras di atas tanah, melihat musuhnya cukup tangguh, Lim Hon Kim tak berani bertindak gegabah, diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya bersiap sedia. Dengan suara dingin kembali lelaki bersutra hijau itu menegur, Sobat, tahukah kamu hari apa hari ini? Lim Hon Kim berpikir sejenak lalu mengjeleng entahlah. Lelaki setengah umur itu semakin gusar, kembali berteriak, Sobat, nampaknya kau memang sengaja hendak menyusahkan aku orang dari marga lo. Tapi aku betul betul tidak tahu. Mendadak dari luar rumah makan muncul lagi seekor kuda, penunggangnya langsung melompat turun begitu sampai di depan pintu, lari masuk dan melapor taan lo, rombongan Beng Cu sudah berada dua li dari sini. Cepat selidiki lagi, titah lelaki setengah umur itu sambil mengulapkan tangannya, kemudian kepada Lim Hon Kim ia berseru pula, sekarang kau tentu sudah tahu bukan. Beng Cu apaan itu? Tentu saja bulim Beng Cu sahut lelaki itu. Hei Sobat, sebetulnya kau pernah berkelana dalam dunia persilatan atau tidak? Belum sempat Lim Hon Kim menjawab, kembali seekor kuda berhenti di depan pintu, belum sempat turun dari kudanya. Penunggang itu sudah berteriak keras, Beng Cu telah tiba, harap Cheng Cu segera datang menyambut. Mendengar teriakan itu, lelaki tersebut tak sempat meladani Lim Hon Kim lagi, kepada si pelayan titahnya, ajak Tuan itu ke sudut sana, anggap saja dia adalah tamuku. Kemudian tanpa menunggu jawaban lagi, ia beranjak keluar dengan langkah tergesa-gesa. Dengan jalan timpang pelayan itu berjalan mendekat seraya berseru, Tuan, coba lihat. Gara-gara ulahmu, aku jadi pincang. Bagaimana kalau sekarang ikut hamba pindah ke sudut dalam sana? Lim Hon Kim tersenyum, sambil pindah ke sebuah bangku dekat pintu. Ia berkata, Aku rasa tempat ini yang paling bagus. Beberapa orang pelayan yang berada di situ tak satu pun berani merintangi kehendaknya. Apalagi setelah mereka menyaksikan kehebatan ilmu silatnya dalam merobohkan keempat lelaki kekar tadi, tentu saja mereka segan membangkitkan amarah pemuda ini. Tak lama kemudian dari luar pintu rumah makan kedengaran seseorang berseru dengan nyaring, lokcong dari Wan Lem menyambut dengan gembira kehadiran Beng Cu terhormat. Saudara lo tak usah banyak adat, seseorang menjawab dengan suara lembut. Apakah hidangan siang telah disiapkan? Yaa, hamba telah siapkan hidangan di rumah makan ini, setiap saat hidangan dapat dikeluarkan. Tampak empat lelaki kekari yang menunggang kuda jempolan melompat turun dari tunggangannya lalu berdiri berjajar di kedua sisi pintu rumah makan dengan sikap serius. Di belakang mereka mengikuti puluhan orang lelaki berdandan aneka ragam berjalan mengitari sebuah kereta kuda yang nampak megah dan mewah. Lim Hon Kim dapat melihat bahwa rombongan yang mengelilingi kereta itu terdiri dari aneka macam aliran, ada pendeta, ada hwesio, ada lelaki, ada pula wanita. Di muka kereta berjalan seseorang berdandan sastrawan yang memakai baju kuno, dia tak hentinya menudin ke sana kemari memberi petunjuk kepada rombongan yang berada di sekelilingnya. Sebuah bendera berwarna kuning berkibar dengan megahnya, pada bendera itu tertera empat huruf besar yang berbunyi, bulim B.N.G.C.U. Tatkala kereta itu berhenti di depan pintu rumah makan, rombongan jago yang berada di seputar kereta serentak menyebarkan diri berdiri berjajar di kedua belah sisi. Pelan-pelan tirai kereta disingkap dan muncullah seorang gadis cantik berbaju hijau dengan mantel kuning, rambut disanggul tinggi serta membaca sebuah panji bengcu. Dalam sekali pandang saja Lim Hon Kim dapat mengenalinya sebagai Li Tiong Hui ia jadi amat terkejut, sambil ngeloyor ke sudut ruangan yang lebih dalam, pikirnya, akhirnya ia berhasil juga merebut kursi bulim bengcu. Tak heran orang persilatan mengincar kedudukan tersebut, nampaknya menjadi seorang bengcu cukup dihormati dan disanjung orang banyak. Untuk sesaat ia merasa pikirannya kosong, dia tak tahu haruskah ikut bergembira bagi kesuksesan Li Tiong Hui. Suara langkah manusia kedengaran bergema dari belakang tubuhnya, lebih kurang sepeminuman teh lamanya suara itu bergema sebelum akhirnya berhenti. Dengan cepat Lim Hon Kim berpikir lagi, kalau tidak pergi sekarang, mau tunggu sampai kapan lagi. Pelan-pelan ia berpaling dan mencoba memeriksa keadaan di sekeliling sana, keningnya segera berkerut setelah melihat ada empat lelaki kekar yang menyoren golok berjaga di muka pintu rumah makan, sekali lagi ia berpikir masa begitu ketat penjagaan di tempat penginapan seorang bulim bengcu sehingga orang awam tak boleh keluar masuk berpikir sampai di situ, ia pun segera bangkit berdiri dan beranjak dari tempat itu.